morning briefing pagi ini 26 Februari 2015 dipandu oleh saya Iksan dan seperti biasa untuk nara sumber untuk morning briefing pagi ini oleh Pak Dwi silahkan Pak Dwi tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Iksan mengenai MENA ini untuk di amati dikarenakan China sendiri di forecastkan untuk tingkat pertumbuhan menurun untuk tahun 2015 ternyata untuk data-data signal atau data-data fundamental persatuan disini ada forecast dari market sendiri melaporkan terjadinya kontraksi di flash China Manufacturing PMI yang mana nanti kalau finalnya sendiri bulan Maret awal bulan Maret sekitar 8 nah ini flashnya sendiri untuk memperkirakan bahwa terjadi tingkat di angka 50-an bulan jangkuring sendiri cukup lumayan sebetulnya pada kemarin sehingga membawa pengaruh secara tidak langsung terhadap kenaikan harga Australia USD sebesar 700 poin disamping pada saat kemarin kalau kita melihat dari Aussie sendiri dibantu juga dengan kenaikan construction awok yang telah terjadi quarter to quarter sebetulnya cukup bagus dari minus 2,8% menjadi minus 0,2% kemudian juga waste price index to quarter to quarter diperkirakan tetap kemudian keluar juga tetap dua fundamental yaitu mengenai Australia USD masalah konstruksi masalah gaji dibantu juga dengan masalah flash manufacturing PMI dari China sehingga mengakibatkan pergerakan Aussie cukup positif sebesar 700 poin seperti yang saya utarakan tadi nah laporan yang menyatakan bahwa China sendiri sedikit demi sedikit beranjak dari kekhawatiran terhadap tingkat pertumbuhan ini terlihat kemudian kita melihat pada chart di PMI index juga meningkat berada di atas 50 angka index namun secara rata-rata kalau kita melihat masih berada jauh di bawah angka 55 kemudian untuk produksi juga diperkirakan akan terus meningkat ke angka 52 kemarin dilaporkan bahwa tingkat manufacturing output index yang ada di China sendiri mengalami kenaikan yang cukup lumayan di angka 50.8 dari bulan Januari 50.3 setelah kita amati dari beberapa data dari China ke belakang kita melihat pergerakan yang cukup positif sebetulnya namun tetap tidak ada pertumbuhan maupun terlihat bahwa tingkat yang positif ekonomi China kemudian kalau kita membahas dengan China sendiri kemarin dilaporkan untuk minggu lalu bahwa China sendiri menurunkan permintaan akan minyak menurunkan permintaan akan minyak dari tengah-tengah pergerakan harga minyak kemarin mendekati ke angka 50 meskipun pada saat ini turun kembali untuk harga minyak nanti kita bahas bagaimana respon terhadap tingkat persediaan kemudian untuk US data sendiri home status dilaporkan juga cukup positif di atas 482 forecast 481 sorry forecast sendiri 470 kemudian yang keluar adalah 481 kemudian hal ini setiap pada bulan Februari terlihat pada tahun 2014 juga cukup positif pergerakan harga perumahan data-data perumahan baru yang dijual menunjukkan bahwa terjadi kelihatan ekonomi yang cukup positif juga di Amerika Serikat dari sisi perumahan kemudian dari sisi mortif juga cukup positif dilaporkan kemudian dari host price index juga dilaporkan secara keseluruhan angka tentang perumahan ini cukup positif kemudian dibantu dengan data-data yang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk hari ini saya kira mendukung untuk perbaikan masalah tingkat sehatannya untuk kebijakan tersebut sudah setelah YNTL mengadakan testimoni dua hari hari kedua yang tadi malam juga yang menyatakan bahwa tidak akan terlalu terguruh-guruh untuk menaikkan tingkat suku bunga melihat dari kondisi bahwa seluruh beberapa zona menurunkan tingkat suku bunga sehingga terlihat juga kekhawatiran terhadap currency wars akan terjadi untuk kedepannya sehingga meskipun fundamental Amerika Serikat dilaporkan cukup bagus terlihat juga kebijakan politik ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat atau autoritas moneternya cukup hati-hati untuk menanggapi hal ini sehingga sementara waktu kita melihat pergerakan dolar juga tertahan dalam kenaikan di level-level saat ini kemudian masalah oil seperti saya utarakan tadi dilaporkan cukup positif untuk persediaan minyak mentah di Amerika Serikat dari 7 milion barrel menjadi 8,4 milion barrel terlihat pada cat sehingga persediaan semakin lama semakin banyak yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa permintaan akan minyak dalam manufaktur juga menurun sehingga supply yang terjadi atau stok yang melimpah mengakibatkan kekhawatiran tersendiri di stok harga minyak disini sehingga terlihat pergerakan harga minyak terus mengalami penurunan kembali setelah mencapai puncaknya di angka 49 poin sekian tadi kita lihat kemudian hari ini juga secara teknikal harga perubahan harga minyak juga terlihat menurun kemudian persediaan dari gasolin juga terlihat disini dari 485 ribu disini persediaan juga 118 kilo kita melihat disini lebih turun daripada forecast untuk mingguan dan selanjutnya dari yang lainnya juga terlihat secara fluktuatif persediaan yang lainnya kita melihat disini 109 atau 11 kita melihat dari pergerakan dari malam jam 11 dari seluruh currency pair terlihat dari data-data yang ada kebanyakan kalau kita melihat dari euro sendiri kita fokus di euro dulu ternyata euro mengalami fluktuasi tidak terlalu kencang tidak terlalu kencang kita melihat pergerakan harga euro sendiri meskipun range yang terjadi masih tetap ada kemudian kita melihat di euro yen sendiri di angka terendah hingga jam 11 134.55 kemudian mencapai harga tertinggi di 135.21 berada di bawah berada di bawah dari harga pembukaan pada kemarin kemudian kita melihat pergerakan di euro ausi juga cukup turun disini terlihat level untuk range-nya sendiri di minus 0,61% namun yang terjadi di euro terhadap US dollar sendiri terlihat juga tidak seperti di euro ausi range yang terjadi juga cukup rendah jadi rekor yang dipegang untuk pergerakan euro terhadap beberapa pairs terlihat di pergerakan euro ausi kemudian kita melihat pergerakan di Australia dollar US dollar range yang ditunjukkan juga cukup lumayan 0,79 ke 0,78 kemudian juga di New Zealand dollar US dollar juga positif pergerakan range yang positif ini dibantu dengan trend yang positif di pergerakan Australia dollar maupun di New Zealand dollar yang merupakan uang Asia Pasifik terlihat cukup dominan dibanding yang lainnya terlihat ada fluktuasi yang kecil nilai tertinggi ada 1,24 kemudian nilai terlihat 1,23 kemudian kita melihat pergerakan di dollar range juga tidak terlalu besar pergerakan hingga jam 11 malam pada penutupan Eropa di 1,19 0,05 kemudian harga terendah di 1,18 0,61 di dollar kemudian ponseling terlihat juga range tidak terlalu besar juga di 1,55 hingga ke 1,545 nah pergerakan pergerakan range yang terjadi saya kira kemarin didominasi oleh pergerakan range yang terjadi di karensi Asia Pasifik kemudian kita melihat dari sisi chart membawa pengaruh pergerakan 700 poin sorry 700 ini dia angka 700 poin lebih lebih dari 7 poin untuk pergerakan range pada tadi secara sik yaitu anggaran dan modal lalu menjadi minus hingga saat ini membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap pergerakan Australia terhadap US dollar namun pada saat kemarin ketika data China keluar positif kemudian ketika data Australia dollar juga cukup positif hal ini membawa pengaruh yang cukup positif terhadap Australia dollar terhadap US dollar kesimpulan yang bisa didapat adalah setiap keluarnya data China maupun data AUC saat ini terlihat sangat mempengaruhi pergerakan dari pergerakan Australia dollar terhadap US dollar sendiri nah ini dia kemudian secara teknikal sendiri pergerakan dari Australia dollar kita perkirakan kita perkirakan untuk saat ini masih terus mendekati harga terendah untuk Australia dollar di level-level ini kemudian di ponseling cukup menarik untuk dilihat ponseling ada pergerakan resiguit yang terjadi untuk saat ini terjadi breakout yang terjadi di racing wedge namun begitu candle yang terjadi bulis bulis ya namun terjadi juga tidak terlalu mudah yang dibentuk tidak terlalu besar untuk pengambilan posisi baik dengan kecil di samping mengantikan pergerakan apabila memasuki area yang ada di resist maupun support berwarna biru kemudian kita melihat dari pergerakan dari ponseling US dollar secara fundamental cukup positif dari beberapa data kemudian juga betul yang disebutkan oleh Pak Aiksan bahwa kemungkinan untuk tingkat suku bunga akan berubah dalam waktu dekat ini secara formal tidak menyebutkan bahwa tingkat suku bunga akan dinaikkan namun rumor-rumor yang terjadi kita harus memuaspadai terjadinya kenaikan tingkat suku bunga di tengah-tengah beberapa zona menurunkan tingkat suku bunga hal ini juga sepertinya akan membawa kejutan tersendiri untuk pergerakan onseling dollar untuk saat ini kemudian trend yang terjadi untuk saat ini dalam keadaan uptrend kemudian target yang ditempuh juga kita batasi hingga kita melihat di sini swing yang terakhir secara dominan kemudian secara 4 jam di wilayah ini di wilayah 1.5647 untuk kenaikan maksimal pergerakan di ponseling dollar terhadap US dollar kemudian untuk jangka pendek kita dapat memanfaatkan untuk pergerakan juga masih dalam keadaan uptrend masih dalam keadaan uptrend masih tetap sama pergerakan di angka cat 4 jam dikatakan tidak ada pattern untuk pembalikan arah kita menantikan selanjutnya saya kira ke 1.5646 untuk pergerakan sampai maksimal penutupan minggu ini kemudian pergerakan di euro terhadap US dollar juga terlihat melambat kemudian juga body yang terlihat juga tidak terlalu besar pada akhir-akhir ini pertengahan pada bulan Januari hingga bulan Februari saat ini terlihat juga cukup hati-hati pergerakan euro terhadap dollar untuk minggu ini kemudian trend yang terjadi masih dalam keadaan downtrend kemudian fundamental yang terjadi dari Mario Draghi juga menyatakan bahwa stimulus akan dilaksanakan sebesar 1 miliar euro yang akan diadakan pada bulan Maret ini kemudian juga pada hari ini ada fundamental data ya ada fundamental data mengenai masalah Itali kemudian juga saya kira untuk minggu ini kita berfokus untuk stimulus ya stimulus sebesar 1 miliar euro yang akan diadakan di wilayah euro area oleh ECB kemudian dari Yunani berita-berita dari Yunani masih tetap sama bahwa Menteri Keuangan Yunani meminta keuntungan dari penjualan bond yang terjadi untuk kemarin meminta akan dibayarkan ke YFF kemudian skema untuk peminjaman kembali akan lancar diharapkan akan lancar sehingga Yunani akan berkurang bebannya untuk pembayaran hutang terhadap beberapa bailout yang telah dilaksanakan hingga pada bulan Februari 2015 saat ini selanjutnya akan dipikirkan selanjutnya adalah 4 bulan ke depan atau sesudah 4 bulan kita melihat bahwa hal ini masih terus dibicarakan untuk pemijian kemudian di ini New Zealand Dollar hampir sama dengan pergerakan di Australia Dollar kemudian kita melihat di sini pattern yang di identifikasi adalah rising weight juga saat ini masih berada di dalam resistance maupun support area kemudian apabila mengambil posisi untuk saat ini rekan-rekan bisa memanfaatkan posisi short dengan target di kisaran 0.75085 apabila mengambil posisi buy target ke 0.76 341 untuk pergerakan New Zealand Dollar terhadap US Dollar saya kira untuk New Zealand Dollar untuk saat ini tidak terpengaruh dengan pergerakan Australia Dollar terhadap US Dollar dikarenakan berita yang terjadi hanya dari Australia Dollar terhadap US Dollar dari penurunannya sehingga New Zealand Dollar terhadap US Dollar masih berkecenderungan untuk tetap naik sampai ke level-level ini kemudian kita melihat dari pergerakan Dollar masih tetap sama dalam keadaan range kemudian di sini dapat memanfaatkan range yang cukup sempit di sini ke wilayah terendah di 118 nah ini dia ke 118.50 kemudian harga tertinggi di bawah harga-harga resisten di 119.588 untuk pergerakan di Dollar Belum ada berita-berita yang cukup signifikan yang membuat pergerakan harga ini terjadi tiba-tiba naik secara tiba-tiba nah ini dapat kita manfaatkan untuk transaksi Cope dengan range yang cukup sempit di bawah 900 point di Romo Next Sehingga kita dapat memanfaatkan Bollinger Band untuk pengambilan posisi di Bollinger Band bawah atau lower kemudian kemudian mengambilkan posisi sell pada Bollinger Band atas atau higher kita melihat di sini nah ini dia dalam keadaan stagnan sudah berapa kali hingga dari kemarin juga kita melihat dalam posisi sell cukup sehingga mendapatkan target pada medium Bollinger Band kemudian maksimal untuk pengambilan profit juga dapat diambil pada lower Bollinger Band kemudian dia naik kembali secara teknikal juga terlihat pengambilan posisi buy cukup ampun untuk mendekati harga tertinggi Bollinger Band kemudian saat ini terlihat market terus bergerak terus bergerak setelah pengambilan posisi sell tadi pagi sorry pada minggu ini kemudian saat ini berada di angka tengah di Bollinger Band target untuk penurunan masih tetap sama di 1.18.50an kemudian di commodity kita melihat nah ini dia commodity commodity minyak sempat menyentuh hasga support di wilayah 4 jam atau di 9.40 minimal harga terendah terjadi disini support yang cukup kuat untuk minggu ini di 49.9 meskipun terjadi kenaikan berada di atas resistance terjadi di disini di harga terjadi resistance yaitu di angka tertinggi di 51.25 namun secara fundamental kita masih memegang posisi short lebih aman daripada posisi bayi untuk sementara waktu jangka pendek wilayah untuk ini dia support yang cukup kuat kemudian terangkat sejangka pendek untuk di oil sendiri kita batasi di angka tertinggi disini saya kira akumulasi data akumulasi harga yang terjadi di wilayah antara 2.6 hingga kemudian setelah supply yang cukup banyak Amerika Serikat pergerakan yang terjadi untuk minyak sendiri masih sama terus 67 terjadi kesepakaran harga emas kenaikan disini kemudian saya kecilkan channel turun yang terjadi di emas ternyata terbatasi setelah membentuk support di 1190.71 kemudian saat ini berada di atas resisten di 1207.68 kemudian apabila ingin mengambil posisi short kembali saya kira angka terendah untuk kemarin dijadikan patokan untuk pengambilan posisi short atau sell di 1200.99 nah ini juga menarik pergerakan di emas apabila ingin mengambil posisi buy target ke 1211.49 menjadi target jangka pendek pergerakan dimas untuk hari ini demikian Pak Izan ya baik ini maaf untuk rekan-rekan sedikit ada gangguan teknis baik mungkin saya akan sintuhkan saja dari pergerakan market yang ada seperti di AUSI untuk di level-levelnya di area 0.78 2.20 terus kemudian untuk counseling sendiri itu terjadi pergerakan market yaitu dari pola rising wedge dimana trend masih mengalami kenaikan dengan support di area level 1.55 20 waspide juga dengan kenaikan suku bunga terus kemudian untuk target fibonacci di area 161.8% di level 1.56 7 terus kemudian untuk euro pergerakan cukup hati-hati dilihat dari trendnya sendiri masih mengalami penurunan untuk fokus market itu masih terhadap stimulus dari ACB yaitu 1 miliar euro dan juga ada perpanjangan belout kurang lebih sekitar 4 bulan ke depan untuk Yunani terus kemudian untuk New Zealand dimana juga terjadi rising wedge dimana dengan resistennya di 0.7585 dengan area level targetnya 0.76 untuk Kian sendiri berada di area level 118.50 sebagai support dan untuk resistennya di 119.50 untuk Kian sendiri bisa rekan-rekan pergunakan dengan indikator bollinger band dan dimanfaatkan area level high band dan lower band untuk level transaksinya untuk Coil sendiri area support di 48.67 dan untuk resistennya 51.25 untuk MAS untuk area supportnya di 11.90.71 dan untuk targetnya 12.07 dan sebagai target high levelnya di 12.11 baik dan untuk data ekonomi yang nanti akan dirilis yaitu dimana nanti jam 4 sorry jam jam 2 ya nanti ada GFA German Consumer Climate dimana datanya dari 9.3 forecastnya 9.6 kemudian unemployment change untuk Jerman jam 3.55 itu datanya dari minus 9.000 forecastnya minus 10.000 terus untuk euro juga jam 4 itu ada data menangi M3 money supply dimana datanya dari 3.6 percent forecastnya 3.7 percent dan untuk data jam 4.30 untuk inggris second estimate untuk GDP quarter to kuartalnya dimana datanya unchanged dari 0.5 percent forecastnya 0.5 percent dan ada trailing business investment sama untuk inggris datanya dari minus 1.4 percent revisi dari sebelumnya minus 0.7 percent data yang dirilis yaitu forecastnya 2.0 percent dan untuk euro ada italian 10 years bond option itu tentatif dan untuk data untuk data nanti jam 8.30 ada data dari Kanada ada core CPI dimana datanya dari minus 0.3 percent forecastnya 0.1 percent dan untuk US data US jam 8.30 CPI month per month datanya dari minus 0.4 percent forecastnya minus 0.6 percent terus kemudian untuk unemployment claims nanti datanya akan dirilis untuk previousnya 283.000 forecastnya 288.000 dan untuk core durable goods ordernya dari sebelumnya minus 0.8 percent forecastnya 0.6 percent saya kira ada yang bagus baik sana itu 17.15 target LTR untuk menjadi fokus utama hari ini saya lupa tadi menyebutkan hal itu karena kan apabila terjadi target LTR sudah capai kemudian juga stimulus yang dilaksanakan tanggal bulan-bulan depan 1.000 euro juga menjadi tambahan atau tambahan darah untuk stok di euro sehingga ada kemungkinan yang ingin berkansaksi di stok di euro cukup bagus merespon positif dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Sibi jadi semangat kalau harga euro popularnya dalam kemungkinan kita dapat memaklapkan pergerakan di stok cukup positif sehingga pergerakan harga tersebut akan terjadi kenaikan di stok terima kasih terima kasih Pak Dwi atas tambahannya dan saya rasa untuk morning briefing pagi ini cukup sekian dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir di morning briefing pagi ini segala informasi dari morning briefing pagi ini hanya informasi saja dan kami usahakan yang terbaik dan juga disini bukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam bertransaksi Sekian untuk morning briefing pagi ini Selamat pagi dan selamat beraktifitas